Paham yang mengajarkan bahwa manusia itu satu, sama. Kalau bangsa Nusantara tidak punya paham demikian, bahwa semua manusia itu satu, semua ajaran ketuhan itu sama, tidak mungkin melalui kita menerima mereka. Tidak mungkin. Berarti seperti Jepang, Jina dibatasi. Imigran itu jamukur sudah dibatasi. Hanya yang sesuai pahamnya saja. Yang tidak disikat, tidak boleh masuk. Kita akan tidak. Hindu-Buddha masuk, India, silakan. Islam masuk, silakan. Islam masuk, silakan. Tidak pernah diberikan. Karena paham kita seperti itu. Tidak ada perbedaan. Ayang, berarti secara hukum, secara garis besarnya, Ayang menjelaskan ini adalah sebab akibat. Iya, betul. Betul? Betul. Berarti apa yang mereka lakukan akan berakibat seperti ini, makanya kita harus merenung. Iya, betul. Betul ya. Karena memang selama ini, kalau dengan contoh-contoh yang Ayang tadi jelaskan, itu karena selama ini kita tidak pernah merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk hidup berbangsa. Ya kan, Ayang? Dari sila pertama sampai sila kelima belum terwujud. Dan itu maka terjadilah hukum sebab akibat hukum alam. Betul, betul. Nah, hukum alam ini apakah berefek maksudnya begini, apakah ada kaitannya sama tidak terlaksananya Pancasila atau tidak terwujudkannya Pancasila dari 1 sampai 5 ini tadi, maka Tuhan memberi peringatan ke kita. Makanya sekarang adanya yang di TV-TV sekarang ini, itu adanya mau ada tsunami 20 meter. Nah, itu kan kita tidak bisa mengiakan, tidak bisa mentidakkan. Tapi kembali lagi, adanya berita itu adalah kita disuruh merenung sebenarnya. Betul, betul. Nah, apabila itu terjadi atau belum terjadi, ini untuk biar tidak terjadi. Atau ya merenung, kita semua disuruh merenung, tidak hanya sekedar merenung, itu akan tidak terjadi. Tapi kan yang namanya kuasa Tuhan, kita tidak tahu ya, Ayang? Iya, betul. Nah, seperti itu, gimana ya? Apakah kalau menurut saya, kita malah ditakutin, bukan dibuat untuk merasa menyadari, tapi kita malah ditakutin. kalau saya, ya? Iya, iya. Nah, jadinya, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya? Ya, orang ini tadi kan pasti ada di atas, ada di bawah. Pasti susah, senang, kan? Gitu ya, Ayang? Terus, kalaupun kita mengalami sesuatu kesalahan, ya pasti kita ada akibat dari perbuatan tersebut. Itu bagaimana cara untuk bilang, maksudnya untuk menyampaikan ke masyarakat kita hanya ingin merenung-merenung ini tadi, bahwa di kawar ruh Jawa sendiri, kita memang diharuskan untuk hening, untuk instrupeksi diri kita sendiri. Begitu ya, Ayang? Nah, begini. Jadi, dengan adanya musibah COVID-19 ini, itu banyak pelajaran bagi manusia. juga merupakan peringatan. Kalau saya katakan bahwa manusia itu selalu menginginkan mengelompok. Mengelompok yang tidak bisa diterobos oleh kelompok lain. Tapi tidak boleh. Nah, kita sekarang menyadari bahwa ternyata hubungan antara manusia dengan alam itu kuat. Kuat sekali. Jadi, karena manusia kita ini terbuat bahan baku kita dari alam. bahan baku kita. Sehingga selalu ada resonansi antara manusia dengan alam. Hubungan resonansi. Sehingga apa yang dipikirkan oleh manusia akan terjadi di alam ini. Itu kan terbukti. Apa yang dipikirkan manusia akan terjadi di alam ini. Di respon sama alam. Iya, di respon. Demikian juga apa yang terjadi di alam ini akan mengaruhi kejiwaan manusia. Itu kan terbukti sekarang. Ucapan adalah doa. Iya. Karena kita selalu minta ingin mengkotak diri. Dikabulkan oleh Tuhan. Nah, padahal Tuhan sudah mengodratkan. Kita ini satu. Satu kesatuan manusia ini. Bahkan satu kesatuan makhluk. Tidak terkotak-kotak. Kotak itu harus disatukan. Itu hadurannya. Tapi kita akan mengkotak diri. Ya, itu sumbernya kira-kira apa? Nah, mungkin Kak Asya tidak bisa berbicara tentang apa sebabnya. Kalau saya berbicara nanti malah salah. Nah, itu ganda mereka begitu. Terus kedua. Bahwa ajaran yang dengan dengan adanya kejadian COVID-19 ini itu mengajarannya kepada kita. Sekali lagi ditunjukkan oleh Tuhan. Bahwa manusia itu sama. Jadi kan sudah saya terangkan tentang persamaan manusia. Persamaan makhluk yang bernama manusia ini. Dibandingkan dengan yang lain. Tapi manusia tetap tidak tanggap. Tidak berbeda. Nah, ini ditunjukkan lagi persamaan ini. Selama masih bernama manusia diancam oleh COVID-19. COVID-19 tidak akan mengacam gambing, gajah, semut, lalat, kerbau, sapi, ayam, itu tidak. Tidak. Pohon, tidak. Bebas ya. Merdeka ya. Selama kemampusimu berbeda-beda manusia terancam. Berarti kan sama manusia itu. Manusia itu berbeda sama, total sama. Kenapa Anda pisah-pisahkan? Anda kelompok-kelompokkan. Berbeda total manusia itu sama. Sekarang cirinya apa? Ciri yang terakhir ini ditunjukkan. COVID-19 mengatakan manusia, bukan berbeda-beda yang lain. Kamu kulit hitam, kamu agamamu apa, kamu itu hidup di laut, tetap terancam kulit COVID-19 ini. Dan mengancam bangkrut lain. Ini menunjukkan bahwa kita ini sama, satu manusia itu. Harus rukun. Tidak perlu dibedakan. Tujuan dengan itu. Saya tarapkan tidak kita, bahwa kita ini sama. Hanya itu. Kok beraninya? Katanya, perbedaan itu kodrat. Perbedaannya kodrat. Tapi, Tunggalikanya ini juga kodrat. Jangan mengkodrat-kodrat. Anggurannya itu harus bersatu kita ini. Termasuk perbedaan agama. Perbedaan keyakinan. Harus bersatu. Satu manusia. Terbukti yang diserang COVID-19 itu hanya manusia. Kalau ingin tidak diserang, tidak terancam, yang menjelur saja jadi binatang. aman. Lari kemanapun tidak bisa. Tergantung keyakinan kita. Menset kita. Ternyata itu kan penanggulangannya. Kekebalan mental kita. Ilmu ketuhanannya ya. Ya, itu. Kita yakin bahwa sama. Kita menyadari. Demikian manusia sadar bahwa kita sama. Tidak terkotak-kotak. Selamat kita. Alam akan merespon itu. Jangan terus berkuat-kuat. Tambah kuat, tambah kuat. Yang paling memprihatin itu di Indonesia. Karena Indonesia dikebindikannya tinggi. Tapi harus berkuat pada kebindikan tunggal Ika. Apa lagi yang lihat? Jadi gini ya, dengan adanya COVID kemarin dilakukan PSBB. Berarti manusia ada di rumah semua nih. Tidak ada yang bekerja. Jadi seperti tempat mencari rezeki itu seperti ditutup semua. Karena memang, ya kita mau bekerja apa kalau semua dirumahkan gitu kan ya, ayang ya. Kemana-mana tidak bisa. Sedangkan dari posisi yang sekarang ini, kita ada PSBB yang kedua ya, ayang ya. PSBB yang kedua. Itu pun dibarengin sama adanya berita mau ada tsunami. Benar kata ayang, kita menjadi terkotak di sini. Terkotak itu dalam artian kita tidak bisa lari kemana-mana tinggal ilmu ketuhanannya aja. Karena ini merupakan seleksi alam dan itu merata semuanya. Tidak bisa lari kemana-mana gitu kan ya, ayang ya. Nah, kalaupun terdampak, terdampaknya pun juga sampai ke luar negeri kan ya, ayang ya. Dan karena memang COVID ini tidak di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Berarti itu di situ sudah menggarisbawahi bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Untuk peringatan. Nah, gimana itu, ayang? Kalau menurut ayang sendiri dari pemahaman saya sendiri ya, ayang. Itu seperti itu. Jadi, kalaupun memang kita sudah menyadari. Berarti, kalau seperti ini ya, ayang. Menyadari itu adalah peringatan Tuhan. Berarti tinggal kita mau menerima ikhlas dan menyadari apa kesalahan kita. Berarti ini adalah hukum sebab akibat maka terjadinya bencana alam sebenarnya bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri. Betul ya, ayang? Jadi, kesalahan kita ya tadi itu. Kita tidak bisa rukun. Lalu, kesalahan ini. Kita selalu mengkodak diri. Terus menerus tambah-tambah kuat. Bahkan kodak ini akan mengecil lagi. Terpengkir-pengkir menjadi kodak kecil lagi yang kuat. Ini kesalahan total kita. Kalau kodak manusia itu satu manusia itu sama. Sama kodak manusia. Ini yang dilawan oleh manusia kan itu. Tidak tahu apa tujuannya, apa latar belakangnya. Kok sampai berani mengkodak-kodak manusia dan mengkodak baja yang tidak bisa ketemu. Kawin tidak boleh. Makan saling mencurigai. Tidak itu baik desain atau bagaimana? Nah, ini mungkin bab kedua itu kalau dibicarakan. Kenapa begitu ya? Tapi yang jelas, hanya karena itu. Sebab itu. Maka akibatnya seperti ini. Akibatnya seperti ini. Dijawakan oleh Tuhan. Nah, kita kalau kembali berbicara tentang ajaran atau paham. Katakanlah agak paham Jawa. Itu memang ya ada. Ajaran ilmu keruhunan itu ada. Ajaran persatuan manusia. Pahamnya mengajarkan bahwa manusia itu satu. Sama. Kalau bangsa Nusantara tidak punya paham demikian. Bahwa semua manusia itu satu. Semua ajaran ketuhan itu sama. Tidak mungkin. Lalu kita menerima mereka. Tidak mungkin. Seperti Jepang. Dina dibatasi. Imigran itu jambutku sudah dibatasi. Hanya yang harus paham saja. Yang tidak disikat. Tidak boleh masuk. Kita kan tidak. Hindu-Buddha masuk India silakan. Islam masuk silakan. Islam masuk silakan. Tidak pernah diberikan. Karena paham kita seperti itu. Tidak ada perbedaan. Itu paham kita seperti itu. Nah, sekarang paham itu masih ada. Boleh karena itu. Kalau kita bicara masalah. Katakanlah kalau sudah disebut dengan istilah. agama atau kerohanian. Katakanlah itu. Ajaran olah jiwa. Atau seperti psikologi. Olah jiwa, olah batin. Seperti psikologi itu. Itu sayangnya dari para-para pilih sepuh. Itu selalu menyampaikan. Dengan bahasa yang rumit. Dengan bahasa sastra. Beliau bisa. Tapi anak muda apa-apa paham. Betul ya. Puja sastra ini. Beliau paham. Tidaknya dikatakan dengan bahasa yang lugas. Bahasa sekarang. Yang lugas. Gampang diterima. Contoh ya. Saya bicara masalahnya. Repsi-repsi dempermanem. Datang lalu. Seberapa orang-orang asyik. Rono. Aku sampai lalu datang rumahku. Ananggi negatif pun di toh. Ingkang kaya itu. Adi doso purwo. Eko samiji. Adi lindungi doso sepuluh purwo kapitan. Sedang jentuh. Kata-kata yang diwakas. Sama aku sorsi. Nge-wakas. Sampai sambut rukat. Anggal nuraras. Nanggi datang negeri. Dorowati. Dasar negeri panjang kunjung. Pasir mikir. Gemali. Pada lo jinawi. Tentu. Tentu. Raja. Panjang dua. Pocapanya. Lurup. Pocapanya. Lurus. Tentu. Jinawi. Tentu. Dasar negeri. Tentu. Tentu. Pedih. Gede. Bore. Pasir. Jaka. Tentu. Kusik. Boten. Mawan. Pocok. Tentu. Jawa. Ingkang. Nukul. Tentu. Tentu. Itu. Kalau saya lebih berbeza lugas. Habisanya. Ini sudah merendet. Adu punya aku. Sudah faham. Semacam. Lura Semar. Cidahillera. Semar. Semurutup. Badang. Mars. bersama Roto Goib ura empan ura empan ura arah ura enggen nenging dintyono adotan pangkana cedak tanpa sesenggolan ilik ngebejakat sengiget ini atur akato no yukui urep jengeliput saldeng wujud nah saya lari meter jemakan ini dengan bahasa lukas harus itu rendah ya bingung sampean milenial ya iya bahasa sekarang jadi adotan pangkakwana bagaimana bagaimana dengan bahasa lukas itu ada gampang diterima saya enggak mau dengan bahasa-bahasa puja sastra saya lebih dengan bahasa lukas yang terbuka itu juga sebagai bukti kalau memang mengerti dari suatu ajaran ini ini tadi ya bisa mentranslate ke bahasa lukas ini tadi jadi kalau menurut saya jadi gini sesuatu seperti yang yang tadi katakan saya nggak ngerti nih gitu kan ya yang tapi saya mau mencari mau mencari artinya seperti apa saya bisa menerangkan misalnya menerangkan sama masnya gitu kan mas ternyata ini tuh artinya yang seperti ini berarti kan itu sudah mengalami dan sudah menemukan kebenaran baru bisa mentranslate sebagai bahasa lukas saya enak mas biar ya jangan ya kan yang berarti dari suatu sebuah ajaran bisa dina bisa disal apa di share maksudnya bisa diajarkan apabila beliau ini sudah mampu mengerti secara dalam secara paham seperti Pancasila itu tadi Pancasila adalah dasar negara berarti harus diwujudkan untuk berbangsa dan berdengara selama ini berarti belum terwujud berarti belum paham dasar negara kita Pancasila yang ini belum terwujud berarti belum paham benar ya iya betul itu kalau untuk Pancasila ya tapi kalau untuk olah jiwa tidak perlu kita mengajurkan supaya paham dulu tentang sastra kok ngelang langsung langsung jadi langsung lugas nah bisa melugaskan ini harus tahu dulu maknanya kan ya betul iya gitu berarti kan sibuk mencari-cari muter gak nemu-nemu semuanya terus gimana kalau kayak gitu ya ya itu tadi jadi kalau saya sering-sering dengan mengucapkan bahasa lukas tapi itu misalnya contoh ya contoh aja sekarang kita mengenal ajaran Duru Papat Limau Pancar ya Duru Papat Limau Pancar siapa sih Duru Papat Limau Pancar ini adalah disini usur empat-empat usur alam dalam diri kita itu saja disempat indera kita sekarang mau pergi keluar nyambat Duru Papat Limau Pancar bareng semuanya aku ya tapi wujudnya enggak tahu enggak kalau-kalau terus bersama dengan di dengan agama terus disertai dengan eh biasanya le enggak takkan negus Tiala itu itu begitu itu itu artinya kita ini sadar ada saudara empat terus harus menyertai kita dan kita disertai ya bagaimana sih indera kita ini demikian kita naik mobil kita harus pasang indera ini nggak boleh melamun melamun berdukara bohong itu berdukara berangkat tadi bohong ini satu momen ya satu event satu pengakuan satu pernyataan bahwa saya akan pasang indera sedikit di jalanan tidak akan melamun tidak tidak akan beranggar pikiran saya itu sudah kesepakatan antar kita kita ini organisasi kita sepakati kita berangkat bersama indera kita gak moro mikir-mikir wah ini sudah cocok ini mengaktifkan seluruh empat itu ya ini indera itu iya dimana kita berada indera kita kita aktifkan maksimal itu 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 kan gampang realistis iya logis Coba lihat-lihat ndak ndak kurukan ruang iya logis iya logis iya logis iya logis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati